Oke, Pro, Sis, Om, Tante, dan Oma, Opa yang ada di mana-mana Kembali lagi di channel kita di D-Design Max Kali ini saya akan mereview dan memperlihatkan hasil detailing dan nanoceramic coating kita di mobil yang ganteng ini bro Ganteng dan super maco ini Yaitu Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2020 yang sudah festif bro Ini bisik-bisik harganya, off the roadnya 1 miliar 10 juta bro Sedangkan on the roadnya 1,1 sampai 1,2 miliar bro Yang harganya lumayan, bisa dapat 2 Fortuner bro Tapi ini mobil Eropa, ada harga, ada kualitas bro Nyaman naiknya pasti beda juga Oke, kita akan membahas dari bagian depan, velg, grill-grill, sampai ke dalamnya nanti Oke, Bro, sekarang kita akan membahas bagian depannya dulu Kita bisa lihat dari grill-grill ya Yang sebelumnya, dia berbentuknya nggak kayak begini Berbentuknya ada 2 gini Ini sekarang sudah berubah banget Jadi kayak tipe diamond gitu Diamond, real diamond Kemudian kita akan lihat bagian lampunya Di sini ada DRL dan LED-nya Yang super maco kalau nyala, ini warnanya putih Dan lampu LED buat penerangannya Ada 3 bro Sudah sangat maco dari tipe sebelumnya ya Yang sebelumnya belum festif Oke, sekarang kita lihat lagi dari bumper-nya Bumper sudah ada list room-nya Dan di sini sangat aerodinamis Karena ada lubang udara lagi juga bro Sekarang kita lihat ke bagian velg-nya bro Ini velg-nya sudah super mantep banget Karena yang sebelum ini Yang sebelum memang facelift Dia ring-nya ring 18 Sekarang sudah ganti jadi ring 20 Bisa dilihat Modelnya juga ada tipe IMG ini Tipe yang paling keren Modelnya sudah sangat maco banget Bisa dilihat ya Dan ban-nya sudah dipakai ban Pirelli Ukurannya 255 x 45 Ring 20 bro Jadi sudah benar-benar maco banget Oke bro Kita sekarang akan lihat di bagian bawah mesin ini Dari apa aja Mobil GLC 200 yang facelift ini Beda dengan GLC sebelumnya GLC sebelumnya ini mempunyai tenaga 184 HP Dengan torsi 300 Nm Dan sedangkan yang facelift ini Naik dari 194 HP Menjadi 197 HP Lumayan tenceng ya Lumayan nambah HP-nya banyak Dan torsinya menjadi nambah 20 Jadi 320 Nm Dia dilengkapi CC 2000 CC Dengan 4 inline Jadi ini mobil termasuk lumayan Hemat dan bertenaga Dia mempunyai 9 speed Dan belum all-wheel drive Dia sekarang menjadi 2-wheel drive Dulu sebelumnya Katanya ini tahun 2015 Yang GLC 250 All-wheel drive bro Tapi katanya itu All-wheel drive sepajaknya lebih mahal Sehingga sekarang Menjadi 2-wheel drive Biar pajaknya Kayaknya biar Biar lebih Mantap lah harganya Dan mobil ini bro Sudah dilengkapi dengan turbo 2000 CC Dengan turbo Mantap Oke bro Sekarang kita akan lihat Di dalam bagasinya ada apa aja bro Dia ini dilengkapi dengan 5 sitter Otomatik bro Nah ini bisa banyak Kebetulan ini gunung baru Kita kerjain detailingnya Dan di nanoceramic coating Biar tetap kinclong bro Jadi masih di plastikin Ini bisa 3 copper 3 copper yang sedeng 2 copper yang besar Yang besar Dan ini Ini kita bisa Ini kita angkat Bisa diangkat Dan kita bisa buat Ini Jadi Lebar tuh Utang ini Bisa masuk kasu Buat traveling Sama sidoknya Oke Dan dia Otomatik ya bro Bisa muncul otomatik Oke Sekarang kita akan lihat Ke bagian interior Interiornya kayak Kayak kita lagi di first class Pusawat bro Mewah Mewah banget Oke Sultan wajib punya mobil beginian Oke bro Sekarang kita sudah di dalam Sudah pantas loh Pantes ke bro Kameran Enggak Wah kurang kajar loh Oke Sekarang kita akan Ini kuncinya kayak gini bro Yes Cocok lah Pake jam Ini kan tuh Nyalain nih bro Kita nyalain dia sudah Pake engine Tinggal tekan aja Kileskiles Inject rem Start engine Sia Rampunya langsung nyala bro Oke Sekarang kita akan Ngebahas satu-satu Dari tombolnya ini Steernya ini Steernya ini sudah Tipe yang baru Sudah AMG line Tipe AMG Jadi sporty banget Yang sebelah kirinya ini Buat audio Yang sebelah sini Kenanannya buat Cruise control Dan di klaksonnya Sudah ada airbag Ini kalau gak salah Airbagnya ada Satu, dua, tiga, empat bro Dan kita akan lihat Bagian speedometernya Di speedometernya ini Sudah full digital Jadi ini bener-bener Sudah kayak Bisnis kelas Plus plus bahkan Jadi sudah keren banget Dan di speedometernya Sudah biasa Ada empat jenis model Dia ada sport Kalau sport begini Kalau klasik Dia jadi berubah Seperti ini Kalau ini Poco Gas Di sini bisa dilihat Ada navigasi Radio Dan phone Jadi dia udah Konektik langsung ke HP kita Tinggal dicolok aja Biasanya disebut Di auto link Coba kita lihat Sekarang ada apa aja Di sini ada kursornya bro Jadi tinggal Klik-klik aja Sekarang kita coba Ke bagian media Sekarang kita ke bagian Setting mobil Kita lihat ada apa aja Dia ada kamera parking Ada Kita buat Lihat Sensor kiri kanannya Memang benar-benar Canggih ya bro Oke bro Sekarang ini Yang keren nih Jadi di dalam ruangan Ini ada lampu Bisa dilihat nih Di bagian Multimedia nya Dan kita bisa setel Lampunya Sesuka hati bro Warnanya apa aja Kita tekan color Nah Bisa multi color animation Tuh Kita pesan Misalnya multi color Tuh Bisa dipilih bro Mau warna apanya Tinggal di setel Di sini setel Ini kursor ini Tuh Dia gak Oh dia tar screen loh bro Keren loh bro Tar screen tuh Jadi Di dalam interior Warna apa Kita bisa setel Jadi keren Gitu Ini nya disini Ya Disini tombol AC semua Terus disini Tombol smart nya Buat langsung tekan Jadi tekan telepon langsung sini Navigasi langsung disini Radio langsung disini Buat settingan mobil Langsung disini Kita klik ini Dia langsung muncul Disini Ini ada lampu khasat Disini bisa buat Naruh minum bro Minum dan Barang-barang Nah Disini bro Juga bisa buat Colok USB Dan taruh barang-barang Ini bisa taruh minuman juga Dan dokumen-dokumen juga Di dalam ini Disini Disini di atas ini Ada buat Naruh Biasa nih Kacamata Ini buat Tombol lampu Lampu baca Ini lampu utama Nyalah semua Lampu belakang Lampu baca Kemudian ini buat Tombol Sunroof Terus bro Kita buka Wadidaw Dia panoramik nih bro Jadi mantep banget Tutup lagi bro Tutup lagi bro Tutup itu cukup Tombol 1 aja Dia klik Tutup semua dia Oke bro Sekarang kita yang membahas Setir Tadi udah bahas Ini buat Wikimedia Ini buat Cruise Control Dan bisa buat Cursor yang di Skinometer Dan sebelah kiri ini buat Weeper Weeper Kalau kanan Dia buat Transmisi Dunggung Matic Transmisinya disini RMD dan P Kemudian disini ada Lampu Setelah lampunya disini Ini auto Ini lampu kecil Dan ini lampu utama Tapi bisa auto Dan dia bisa di Stable Keterangan sekitometer Terus ini buat Gentangan Disini buat Tunjukannya ini ada Ram Dan Gas Kemudian kita lari ke Bagian ini bro Speakernya Speakernya sudah pakai Burmester bro Suaranya udah pasti ajib Dan ini setelan Buat Kursinya Dia berbentuk Seperti kursi Ini buat Masuk mundur Badan kita Dan ini buat Kursi bagian kaki kita Sedangkan ini buat Kepalanya Ini manual Kalau ini buat kita Simpen Jadi kita bisa simpen Setelan kita yang mau Nomor 1 yang mana 2 yang mana 3 yang mana Terus disini buat Ngelok pintu bro Ini buka Ini buat Kunci Burung-burung ini mobil baru Jadi baru pasang kaca film Mobil ini kita buka selama 2 hari Sedangkan ini buat setelan Spion bro Nah dibawahnya ada Tombol kecil lagi Buat buka bagasi Dan disini bisa taruh Minum landan Barang-barang Oke bro Udah selesai Kita review singkat Di mobil GLC 200 ini Tahun 2020 Yang sudah pastik Kalian bisa dilihat dong Di belakang kita nih Uis Jetnya kiclong banget Kenapa sih? Baru Tapi kiclong beda ya Dengan mulut baru yang biasa Karena sudah kita detailing Dan sudah kita lapis Dengan Nano Ceramikoti Kita kasih yang Paket premium bro Ini biar bener-bener Glossnya sadis Apalagi mobil premium Harus kasih perawatan yang khusus Jadi bener-bener Nanti kalau kita jual Lalu kita kasih mobil Tetap Jetnya begini kiclong Salah satu manfaat Dari Nano Ceramikoti Oke Sekarang Saya mau Bilang Kalau yang nonton Dari sini Atau follow IG kita Di DDCMX Atau KJV Auto Care Kita kasih promo nanti 20% Buat khusus yang mau Nano Ceramikoti Di tempat kita Sekian Video dari saya Nantikan video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa